Dari Mapolres 50 kota dan petugas pengamanan LPKA Tanjung Pati melakukan penggeledahan di seluruh kamar warga binaan perempuan dan anak di lapas tersebut. Tim yang melibatkan jajaran satres narkoba itu melakukan penggeledahan terhadap narkoba dan benda terlarang di kamar puluhan warga binaan. Berbeda dengan razia yang rutin dilakukan tim pengamanan lembaga pembinaan khusus anak atau LPKA Tanjung Pati. Razia yang digelar malam hari tadi melibatkan puluhan anggota kepolisian dari Mapolres 50 kota termasuk sejumlah anggota satres narkoba. Penggeledahan mendadak itu dilakukan di seluruh kamar hunian warga binaan perempuan dan anak termasuk tiga buah kamar trapsel. Usai menggelar apel di halamat depan LPKA, tim yang juga melibatkan sejumlah anggota kepolisian bersenjata laras panjang tersebut langsung menuju kamar warga binaan yang berada di bagian tengah lapas. Didampingi petugas kepolisian, masing-masing kamar warga binaan dibuka dan seluruh warga binaan dikumpulkan di sebuah ruangan yang tidak jauh dari kamar tersebut. Menurut kepala LPKA, razia yang dilakukan untuk mencari benda-benda terlarang dalam LPKA. Selain melakukan pemeriksaan di seluruh bagian kamar warga binaan, petugas gabungan juga melakukan penggeledahan di setiap warga binaan. Namun dari hasil razia, sekitar dua jam yang juga diikuti kepala LPKA itu tidak ditemukan benda terlarang apapun. Meski tidak menemukan benda terlarang apapun, menurut pihak lapas, pihaknya akan terus melakukan razia. Baik razia gabungan ataupun razia yang dilakukan sendiri, sehingga bisa mencegah benda terlarang masuk ke dalam LPKA. Dari Kabupaten 50 Kota, Eduard TVRI Sumatera Barat melaporkan.